. Sebanyak 30 orang anak TK Salsa Bilarani gelar perpisahan dan pelepasan siswa-siswa yang didampingi orang tua murid yang dilaksanakan Jalan Pulau Timor lingkungan 25 Kelurahan Pekan Labuhan. Acara pembukaan doa Pak Amriel Rido, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata sambutan dar Ketua Yayasan, kata sambutan kepala sekolah, kata sambutan dari orang tua murid, pembacaan surah Al-Bakarah, penampilan tarian Melayu. Ketua Yayasan TK Salsa Bilarani Hairuddin terima kasih kepada orang tua murid untuk mendidik anak-anaknya di sekolah TK Salsa Bilarani yang dulunya tidak dapat membaca dan menulis sekarang sudah bisa menulis dan membaca. Di samping itu kami ucapkan selamat buat anak-anak kami menuju ke sekolah dasar, semoga nantinya dapat mempertahankan prestasi-prestasi di sekolah. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada anak-anak yang masuk di sekolah TK ini, kami cintai adalah rasa syukur yang baru masuk sekolah TK Salsa Bilarani untuk inilah kami berbagi. Pada kesempatan ini, saya sampaikan kepada bapak ibu untuk anak yatim piatu yang ingin belajar di sekolah TK ini cukup bayar 250 ribu rupiah dalam setahun, kami gratiskan uang sekolah selama satu tahun, uang baju sekolah, uang buku selama setahun gratis semua itu ditanggung Yayasan TK Salsa Bilarani. Kata sambutan Kepala Sekolah TK Salsa Bilarani Ibu Yuni SPD dari tahun 2022 hingga 2023 tadi sudah disampaikan Bapak Hairuddin Hasibuan Luar Biasa, Ketua Yayasan menggratiskan uang sekolah untuk anak yatim piatu. Di akhir acara Ketua Yayasan TK Salsa Bilarani memberikan tali kasih untuk anak yatim sebanyak 40 orang, pengumuman siswa-siswi terbaik TK Salsa Bilarani. Hiburan tarian tortor serta foto bersama murid TK Salsa Bilarani dan diikuti orang tua murid. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Orang Sitorus melaporkan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Orang Sitorus melaporkan.